Halo semuanya, jumpa lagi di Rosco Channel. Di video kali ini, saya kembali berada di Jordan Toys untuk melarikan Raijin di dua layout berbeda. Dan pertama, saya akan menggunakan Light Dash Pro terlebih dahulu. Saya pengen lihat dengan Light Dash Pro itu mobilnya bisa selesai 3 lap atau nggak. Kalau misalnya nanti berhasil, baru kita akan tingkatkan kecepatannya sampai menggunakan Mac Dash Pro. Kita langsung lihat aja gimana Raijin beraksi di track. Terima kasih telah menonton! Barusan dengan Light Dash Pro, si MA Chasis Raijin ini bisa selama 3 lap di dua layout yang berbeda. Tapi memang tadi tuh baterainya belum terisi penuh. Setelah ini, saya akan coba full-in baterainya terlebih dahulu. Kita coba lagi pakai Light Dash Pro. Sementara sih, settingnya itu brakeless ya, total brakeless. Dan depan sama belakang nggak pakai rem sama sekali. Kita akan coba lagi dengan baterai penuh dan kita lihat lagi larinya seperti apa. Kita harus menangiskan. Kita bisa menangiskan. Kita bisa menangiskan. Terima kasih telah menonton Oke, jadi dengan Light Dash Pro si Raijin sudah bisa finish 3 lap dan sudah cukup konsisten di kedua layout Kali ini saya mau ganti motornya langsung ke Magdash Pro dan kita lihat bisa nggak nih MA chassis menyelesaikan 3 lap Ready, go Ready, go Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Okay Ready, go Aduh Aduh Ready, go Ready, go Aduh 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 Aduh